Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kenapa pagi, siang, sore, dan malam? Karena mungkin kuliah kita beda dua minggu ini, minggu 10 dan minggu 11, karena bertepatan banget dengan dua hari libur, libur Natal dan libur tahun baru. Kenapa saya pilih tapping seperti ini? Karena saya khawatir kalau machine nyari-nyari waktu yang tepat, mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak punya waktu, atau mungkin nanti bertepatan dengan schedule masing-masing orang liburan. Jadi saya pilih yaudahlah tapping aja. Nanti teman-teman bisa menyaksikan rekamannya ini. Rekaman ini saya akan upload di Youtube, teman-teman. Saya kemudian, ini nggak saya niak. Di Youtube itu nanti teman-teman, absensinya di pertengahan kuliah ini, saya akan memberikan pertanyaan. Nanti teman-teman tinggal komentar aja di Youtube. Jadi simple, simple banget. Jadi komentar Anda menandakan Anda hadir di kuliah pertemuan ke-10. Dan di pertemuan ke-11 juga akan seperti ini. Kita ambil tapping aja. Jadi teman-teman bisa available menyaksikannya kapan kuliah ini sesuai dengan ketersediaan waktu dari masing-masing orang. Tetap di pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11 kita tetap ada quiz dan tugas. Dan itu memang harus diperhatikan ya teman-teman. Jangan sampai Anda ketinggalan quiz dan tugas. Kemarin saya udah rilis quiz dan tugasnya. Cuma memang karena tapping-nya baru hari ini akan di-upload. Maka kemungkinan besar akan saya mundurin lagi. Destroyin dengan start-nya dari tanggal 30. Berarti end time-nya nanti satu minggu ke depan. Sebelum kita masuk ke materi. Ini saya udah masukin tugas dan quiz-nya. Kemudian materi dan modulnya udah ready. Ini link webinarnya diabaikan aja. Karena memang ini bagian dari administrasi di Inaba-nya. Harus ada ini. Nanti rekodannya akan saya masukin lagi ke bawahnya. Nanti Anda bisa langsung nonton dan langsung komentar buat menandakan kehadiran Anda. Tapi jangan lupa komentarnya berkaitan dengan pertanyaan yang akan saya ajukan. Entah nanti di pertanggahan atau di akhir. Harapannya Anda menyaksikan penjelasan saya. Karena kalau Anda nggak menyaksikan penjelasan saya, Anda akan kesulitan mengerjakan tugas. Dan Anda akan kesulitan mengerjakan tugas. Itu concern saya. Oke. Materi kita minggu lalu. Ini materi minggu ini. Materi kita minggu lalu ini. Kita udah bahas definisi proyek. Apa itu proyek ya. Dan segala macamnya. Kemudian ada proyek manager. Apa itu proyek manager. Oke. Kita udah masuk. Apa itu proyek manager. Kemudian orang yang seperti apa. Kemudian keterbatasan ruang lingkup. Kemudian kelas proyek yang kayak gimana. Kemudian pimpinan tim. Perangkat lunak. Tipe organisasi gitu ya. Terkontrol dan. Ada tiga. Kemarin ada demokrasi terdesentralisasi. Ada terkontrol terdesentralisasi. Kemudian ada terkontrol terdesentralisasi. Ini ada tabelnya. Mau yang seperti apa gitu. Nanti disesuaikan. Tipe organisasinya. Kemudian kemarin kita udah masuk ke people ya. Tujuh faktor proyek yang harus tertimbangkan. Terakhir sampai sini kalau saya. Empat masalah koordinasi. Oke. Nah ini. Saya subscribe. Oke teman-teman. Melanjutkan materi yang kemarin gitu ya. Jadi empat. Ada di bagian people-nya itu. Ada empat masalah koordinasi dan komunikasi. Yang pertama. Ada banyak alasan kenapa proyek pangkat lunak. Punya banyak permasalahan. Salah satunya pengembangan yang besar. Kemudian kompleksitas dari yang besar. Kemudian kesulitan mengkoordinasi anggota tim. Jadi seorang proyek manager. Kalau dia nggak punya jiwa leadership. Itu jadi bisa jadi di pertengahan jalan. Akan banyak menemui permasalahan. Karena memanage proyek itu bukan sekedar menargetkan schedule-nya itu on time. Pengembangan yang kemudian barangnya jadi. Tapi juga di pertengahan jalan kita harus memanage multiple people gitu ya. Banyak orang, banyak kebiasaan, banyak habit, dan banyak adat dari masing-masing orang itu beda-beda. Dan kita harus bisa nge-blended mereka dalam satu tim. Sehingga bisa koordinasi lebih baik dan lebih bagus. Makanya kalau di proses rekrutmen proyek manager itu dari sisi psikologinya itu benar-benar dites ya. Jiwa leadershipnya dia kayak gimana, gimana dia cara menyelesaikan tim, tipe kepribadiannya seperti apa gitu. Dan itu yang dicari. Kalau dia nggak cocok untuk masuk ke pekerjaan tersebut, jadi nggak akan direkomendasikan. Oke, yang kedua, tim rekayasi perangkat lunak harus membangun metode yang efektif untuk koordinasi orang-orang yang mengurjakan pekerjaan tersebut. Kemudian teknik koordinasi proyek yang dikategorikan dalam kelompok berikut ada pendekatan impersonal atau formal, mencakup penyampaian dan dokumen rekayasi perangkat lunak seperti koding, memo-memo teknis, jadian penting, jadwal, piranti lunak, proyek, kontrol, kemudian kebutuhan perubahan, dokumentasi yang berhubungan, laporan perancangan kesalahan, dan data cadangan. Yang kedua ada prosedur interpersonal gitu, berfokus pada aktivitas jaminan kualitas yang diterapkan pada produk kerja rekayasi perangkat lunak. Jadi, berkaitan dengan status pengajian, serta perancangan dan codingnya. Kemudian prosedur interpersonalnya, di sisi informalnya, menyangkut pertemuan kelompok untuk menyebar informasi dan pemecahan masalah. Biasanya ada daily meeting ya. Daily meeting itu tiap hari, bisa dilakukan pagi hari, pagi-pagi itu before activity atau sebelum aktivitas, atau in the ending activity, atau di akhir-akhir aktivitas, di sore hari atau malam hari. Jadi, targetnya closingnya jam berapa nih? Misalkan jam setengah 6, ya sudah setengah 6, jam 5, sudah siap-siap, jam setengah 6 closing, kemudian meeting. Meeting and meeting gitu. dikoordinasikan apa aja pencapaiannya, kemudian ada permasalahan apa aja, ada problem apa aja, nanti jadi catatan tuh project manager. Bisa jadi di hari, di waktu yang sama juga, di sore itu, langsung dibagikan tuh solusinya, kemudian target-target yang ke depannya kayak gimana. Jadi, begitu dia besok mau mulai aktivitas, dia langsung bisa langsung jalan gitu ya. Oke, yang D-nya itu komunikasi elektronik, mencakup surat elektronik, papan buletin, website, serta conference berbasis video. Banyak sekarang, metode-nya udah banyak ya, bisa menggunakan telegram, bisa menggunakan grup WhatsApp gitu ya, grup chat, nanti di sana saling koordinasi, atau memang sekarang lagi musimnya pandemi, itu sangat berguna ya, grup-grup WhatsApp atau grup telegram, dalam mengkoordinasikan masing-masing tim gitu ya. Ada grup WhatsApp yang keseluruhan dari tim, juga bisa dibuat pecahan-pecahannya, biar apa, biar komunikasinya fokus gitu ya. Jadi, pecahan tim, jadi, apa, yang terlibat di back-end siapa aja, yang terlibat di front-end siapa aja, bisa dibuat grup masing-masing gitu ya. Nanti dibahasan besarnya untuk grup all team gitu ya, jadi semua tim itu bahasan besarnya, bahasan progresnya gitu. Tapi kalau untuk ngomongin masalah front-end, UI, UX gitu, atau back-end gitu ya, itu cukup di grup-grup kecil aja, biar nanti bahasannya nggak bias gitu ya. Jadi, kita lagi bahas back-end, ternyata ada yang masuk front-end, jadi kecampur-campur, nah itu yang jadi rancu. Baiknya memang dipisahin para satu-satu. Nah, untungnya bagi Anda orang-orang IT yang memang kerjaannya itu bikin software gitu, bikin sistem informasi, nggak ada kendala nih, nggak perlu ketemu, nggak ada kendala. Sekarang kalau mau meeting besar, dan harus face-to-face gitu ya, nggak cuma sekedar chat, yaudah buka aja Zoom kayak sekarang gitu. Kita open Zoom, open meeting, mau jam berapa aja bisa nggak ada masalah. Kemudian yang E-nya jaringan interpersonal, diskusi informal dengan orang-orang di luar proyek yang mungkin memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dalam untuk mendukung anggota tim. Jadi, kadang beberapa proyek kita perlu judgment, judgment dari seorang ekspor. Judgment dari seorang ekspor itu dibutuhkan untuk membuat proyek kita lebih kompeten, lebih tervalidasi. Jadi, begitu kita launch sistem informasi kita, boleh jadi sistem informasi itu well known untuk digunakan di multi organisasi gitu ya, atau well known digunakan skalanya besar gitu ya, itu jaringan interpersonal. Analisis yang detail tentang kebutuhan perangkat lunak akan memberikan informasi yang memadai untuk suatu perhitungan, tapi analisis sering memerlukan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Lebih buruk lagi, kebutuhan terkadang berubah, berubah secara regular pada saat proyek berjalan, sehingga harus memetakkan masalah sejak awal dengan detail. Jadi, pementahan masalahnya diawali dengan yang pertama ruang lingkup. Sama seperti Anda bikin karya akhir, atau skripsi, atau riset, ada ruang lingkupnya ya, jangan sampai Anda bikin kerjaan tapi enggak ada ruang lingkupnya, nanti begitu Anda bikin proyek, masalahnya yang lebar kemana-mana. Akhirnya jadi never ending proyek. Yang pertama adalah konteks, bagaimana perangkat lunak yang akan dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang lebih besar. Serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. kemudian yang B, tujuan informasinya gimana, objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Kemudian objek data apa yang diperlukan sebagai input. Jadi, outputnya apa yang diharapkan, kemudian inputnya apa sih, yang bisa jadi masukkan. Yang C-nya itu fungsi dan unjuk ke dia. Fungsi apa yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasi input data menjadi output. Jadi, sudah ready inputnya apa, outputnya apa. Kemudian, perlu gimana nih sistem informasinya ini? Supaya apa? Supaya data input yang masuk itu bisa diolah menjadi suatu output yang memang dituju, yang dijadikan. kemudian apa sih, ada nggak sih ciri kerja dari sistem informasi itu yang memang harus dia punya gitu. Ciri khasnya seperti apa gitu. Atau mungkin proses bisnisnya kayak gimana ya. Oke. Kemudian, yang kedua dikomposisi masalah. Dikomposisi masalah, saya juga sebut passioning, atau pembagian. Jadi, ada whole business problem gitu. Kemudian, nanti dipecah-pecah. Buat apa? Buat pekerjaannya jadi bisa lebih mudah ya. Jadi, dibikin partisi-partisi gitu. Nanti dikerjakan, bisa jadi di masing-masing partisi itu dikerjakan satu, masing-masing tim. Satu tim, satu tim, satu tim. Walaupun nanti domain kerjanya sama. Misalkan, ini domainnya backend, ini domainnya frontend. Tapi di backend itu kan ada banyak function yang memang harus dituju. Nanti dari masing-masing function itu bisa dibuat satu tim, satu tim lagi. Kemudian, dekomposisi diterapkan pada dua area utama. Yang pertama, fungsionalitas, yang tadi saya bilang. masalah function yang tadi. Kemudian, proses yang akan dipakai untuk menyampaikannya. Manusia jendela menerapkan sebuah strategi pembagian ketika dihadapkan sebuah masalah yang kompleks. Masalah kompleks yang besar dapat dibagi-bagi lagi menjadi masalah. Ya, tadi, functioning ya. Jadi, dikomposisi masalah. Ini udah, saya kasih contoh. Anda membuat software, mengolah kata baru, dengan dilengkapi fasilitas input, suara, dan untuk fasilitas edit copy otomatis. Maka, masalah yang kompleks sebut dapat dibatasi dan diperjelas. Dengan pertanyaan sebagian berikut, apakah input suara yang harus dilatih dalam software, kemudian kemampuan pus apa yang dipunyai fasilitas edit copy. Jadi, dibagi-bagi lagi whole problem-nya itu. Prosesnya, fase-fase yang menandai proses perangkat lonak, yang pertama, fase definisi. definition, yang kedua, developer, yang ketiga, maintenance. Jadi, rencanaan, ini fase-fase yang memang dilalui dalam pengembangan perangkat lonak. Jadi, didefinisikan dulu, kemudian dikembangkan, kemudian kalau udah jadi, user acceptance testnya itu, udah oke, gak ada masalah, baru masuk ke fase operasional dan maintenance. Pelancaran proyek dimulai dengan menggabungkan masalah dan proses setiap fungsi yang akan direkesa oleh tim perangkat lonak, harus melampaui sejumlah aktivitas perangkat kerja yang telah ditentukan bagi sebuah organisasi perangkat lonak. Misal, organisasi sudah mengadopsi serangkaian aktivitas kerja sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi pelanggan. Tugas-tugas yang diperlukan untuk membangun komunikasi yang efektif. Yang kedua, perencanaan. Tugas yang diperlukan untuk menentukan sumber daya, kemudian ketepatan waktu, duration, yang berikutnya adalah informasi proyek-proyek lainnya. Kemudian, yang tiga, analisis resiko. Kira-kira resiko-resiko apa yang akan terjadi. Jadi, begitu Anda bikin sistem informasi, ada enggak faktor mitigasi resikonya. Misalkan, begitu sistem informasi ini diterapkan, apa yang harus dipertimbangkan bagi user untuk running dengan sistem informasi ini. Resiko apa nih? Apakah resiko security, resiko common data, resiko apa ini? Harus di mitigasi. Kemudian, Rekayasa, tugas yang diperlukan untuk membangun suatu perwakilan aplikasi atau lebih, satu aplikasi atau lebih. Yang kelima, konstruksi dan rilis. Tugas yang diperlukan untuk membangun, menguji, memasang, memberikan dukungan kepada user di dokumentasi, pelatihan, user manual. Yang keenam, ada evaluasi pelanggan. Tugas yang diperlukan untuk memperoleh, umpan balik feedback dari pelanggan didasarkan pada evaluasi, pada presentasi, pengangkat. Biasanya, begitu UAT, ada masa, garanti ya, bisa jadi, satu tahun, satu tahun pertama, tahun nombor yang pertama, free maintenance. jadi, si software developernya itu tetap nempelin. Atau mungkin ada satu, dua orang yang tetap in charge di perusahaan tersebut untuk mengamati software yang memang sedang berjalan. Apakah ada masalah atau enggak. Apakah ada boxnya atau enggak. Kalau ada boxnya, maka langkah apa yang harus dilakukan. Kerangka manajemen proyek, yang pertama, batasan standarisasi pengolongan manajemen proyek secara internasional dan secara mendasar di putih tiga hal pokok. Yang pertama, proyek manajemen konteks. Pengolongan secara rinci terhadap ruang lingkup pelaksanaan manajemen proyek baik internal maupun eksternal. Jadi, ruang lingkupnya itu internal maupun eksternal. Makanya, saat pelaksanaan atau saat mau dimulai sebuah proyek, mendefinisikan requirement-nya itu melibatkan banyak pihak salah satunya user mengenai problem dan kebutuhan yang ada, yang dibutuhkan. Yang kedua, manajemen proses, penggambaran umum, serta hubungan kaitan antara proses dalam pelaksanaan pengolahan manajemen proyek. Yang ketiga, manajemen knowledge area, pembahasan secara keseluruhan terhadap sembilan fungsi yang didasari pelaksanaan manajemen proyek untuk mencapai kesesan proyek. Nah, ini tadi pertemuan kesembilannya sudah clear. Kita masuk ke pertemuan 10. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan 10, ini pertanyaan yang harus teman-teman jawab di kolom komentar nanti di video ini di YouTube. Pertanyaannya adalah seberapa penting Anda mengetahui perencanaan proyek. Nanti Anda bisa jawab pertanyaan ini setelah Anda nyimat materi ini sampai akhir di perencanaan proyek untuk pemotor 10. Oke, proyek network. Di perencanaan proyek ada sebuah pernyataan secara grafis dari kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan akhir. Manfaatnya menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. Yang kedua membuat jadwal proyek. Yang ketiga mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Nanti kayak gini networknya nih. Di akhir materi ini saya akan ajarin bagaimana cara membuat ini kelihatan kompleks networknya tapi ini bisa membantu kita memperkirakan kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek itu berapa lama. Jalur kritisnya berapa hari sih? Berapa bulan? Berapa tahun? Nanti saya akan ajarkan berikut dengan sampelnya. Nanti tugasnya berkaitan dengan ini juga. Jadi teman-teman kalau belum paham dengan penjelasan bisa diulang-ulang materinya di-rewind di-youtube kan bebas ya. Contoh tahapan proyek perangkat lunak ada 8 ada analisis pertama di analisis kemudian di-design kemudian buat programnya diujikan instalasi dokumentasi training pemilihan penjelasan kalau network serial sequential logicnya bisa seperti ini kalau serial serial itu berurutan jadi mulai dari tahapan 1 sampai tahapan 8 analisis desain kemudian baru program baru pengujian dan pengujian ke instalasi kemudian ke dokumentasi training dan pemilihan itu kalau serial gimana kalau misalkan non serial serial kayak begini jadi ada analisis kemudian ini dipercaya 2 desain dan sistem desain sistem dan pemograman ini dibuat di satu tahapan jadi begitu analisis selesai maka desain sistem dan pemograman dilakukan di waktu yang besar kemudian untuk pengujian itu dilakukan setelah desain sistem dan pemograman selesai jadi begitu ini selesai baru dilakukan pengujian kemudian lanjut instalasi dokumentasi pemilihan jadi di network itu akan ada dua tipikal ini serial atau non serial non serial ini biasanya modelnya kayak gini ada dua aktivitas yang dilakukan di waktu yang sama metode network diagram ada CPM metode jalur krisis kritis kemudian teknis evaluasi dan review project atau PORT ada juga yang ketiga metode diagram pendahuluan atau PDM nah ini perbandingannya CPM PDM insya Allah saya akan bahas semuanya ini sampai ke pertemuan berikutnya tapi nanti dicicil karena mungkin terbatasan waktu juga oke ketiga proyek ini sama-sama teknik penyajian secara grafis memakai diagram anak-anak lingkaran serta kaide-kaide dasar logika ketergantungan dalam menyusun urutan kegiatan pada suatu proyek nah untuk CPM dan PORT ini menggunakan AOA bukan game ya COC oke yang PDM ini menggunakan AON bukan mall juga ION bukan ION jadi AOA itu activity on arrow itu kegiatan pada anak panah atau kegiatan lambangkan dengan anak panah kalau AON itu activity on note kegiatan pada note jadi ada note jadi untuk CPM ini menggunakan satu angka estimasi aja untuk setiap kegiatan jadi CPM sama PDM ini satu angka estimasi aja tapi kalau untuk PERT ini ada tiga angka estimasi ada optimistik pesimistik yang ketiga realistik nanti bisa diukur rata-ratanya tapi kalau yang CPM dan PDM ini hanya satu angka aja misalkan dalam membuat mendesain backendnya itu butuh berapa lama 7 hari 9 hari langsungnya ditulis 9 hari tapi kalau PERT ini dalam membuat backendnya itu maka ada ada waktu optimisnya optimisnya misalkan 7 hari pesimisnya berapa hari 12 hari realistiknya berapa hari 9 hari jadi tadi ada tiga tiga waktu nanti masing-masing itu bisa diukur rata-ratanya di metode PERT mekanismenya yang pertama identifikasi ruang proyek dan menguraikannya menjadi komponen-komponen kegiatan jadi di proses identifikasi kita diuraikan jadi komponen-komponen kegiatan tadi saya bilang misalkan di satu bidang jadi backend itu ada banyak-banyak yang mau diselesaikan banyak activity itu bisa dipecah-pecah jadi part-part tertentu nanti masing-masing part itu di handle oleh beberapa team yang kedua menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika tergantungan menjadi jaringan kerja urutan ini dapat dibentuk seri dan paralel kemudian memberikan perkiraan kurun-waktu masing-masing kegiatan yang keempat identifikasi jalur kritis yang dipakai metode seperti CPM PORT atau PDM slack atau float dan kurun-waktu penyelesaian proyek yang kelima meningkatkan sumber daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya untuk menentukan jadwal yang paling ekonomis kemudian meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya proses dalam manajemen waktu proyek ini yang pertama definisi kegiatan mengurutkan kegiatan detail kegiatannya seperti apa kemudian estimasi sumber daya kegiatan estimasi durasinya bikin jadwal dan mengendalikan jadwal definisi kegiatan mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperlukan untuk menghasilkan berbagai deliverable proyek sesuai persyaratan masukannya patokannya cukup waktunya cukup kemudian faktor lingkungan perusahaan misalkan ketersediaan peranti peranti proyek yang ketiga adalah kebijakan prosedur perdomaan yang berlaku jadi kalau di perusahaan ada standar standar yang memang dipunya di organisasi seperti apa yang harus dijadikan masukan atau dari pemerintahan mengacu kesiapan ke undang-undang ke patuan pemerintah jangan namanya kita bikin sistem informasi di government tapi nge-break itu berlawanan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku tidak bisa jadi nanti begitu implementasi sistem informasi kita tidak acceptable tekniknya menerapkan dekomposisi tadi memecah masalah menjadi bentuk yang lebih sederhana kemudian menggunakan template di kas proyek lain kalau misalkan proyeknya rana-rana mirip yaudah pakai template ini saja misalkan wah ini ada template untuk pembayaran billing yaudah pakai itu nanti tinggal dimodif kalau memang kita punya banyak stock template yang ketiga pemikiran tenaga ahli tadi saya bilang kalau memang perlu expert adjustment ya harus pakai expert adjustment biar lebih acceptable nanti kemudian yang empat perencanaan hasil definisi kegiatannya apa aja yang pertama ada daftar kegiatan kemudian ada atributnya atributnya macam-macam bisa identitas deskripsi kendala asumsi masyarat kegiatan selanjutnya hubungan logikal leads dan lag kemudian kebutuhan sumber daya dan lain-lain yang ketiga ada daftar milestone yang mau dicapai mengurutkan kegiatan identifikasi dan dokumentasi hubungan antar kegiatan proyek ketergangan terjadi karena yang pertama ada mandatory misalnya programan dilakukan setelah rancangan jadi yang kedua ditetapkan oleh tim proyek misalkan rancangan dilakukan setelah hasil analisis di studio steering committee untuk mencegah rugi biasanya steering committee ada di perusahaan-perusahaan besar jadi melibatkan beberapa departemen yang ada di organisasi tersebut nanti dari steering committee itu yang memutuskan standarnya kemudian informasinya seperti apa di steering committee di pemerintahan juga ada yang melibatkan multi-stakeholder biasanya yang masuk ke dalam itu kementerian-kementerian yang memang terkait untuk penubangan TIK tiga-tiga ketergantungan kepada pihak luar misalnya instalasi setelah penerimaan barang masukannya apa aja daftar kegiatan atribut daftar milestone pernyataan cakupan proyek yang kelima aset proses organisational tekniknya gimana tekniknya ada ADM raw diagram method ada PDM ada juga tadi port kemudian penentuan sifat ketergantungan yang keempat menerapkan lead kegiatan dimulai sebelum prasalat selesai dan lag kegiatan harus menunggu beberapa waktu setelah prasalatnya selesai jadi ada kegiatan yang harus dilakukan setelah misalkan Anda mau melakukan kegiatan C kegiatan C ini baru bisa dilakukan setelah B ini sudah jadi baru itu yang namakan lead tapi kalau lag biasanya ada multi kegiatan sebelumnya jadi ada ada tiga cabang ada untuk mendapat untuk melakukan kegiatan D maka Anda harus Anda harus menyelesaikan kegiatan A, B, dan C itu yang namakan lag ini activity on arrow gitu anak panah jadi yang ini kegiatan terdahulunya I apa notenya kemudian berikutnya J bisa juga ini diganti jadi X ini Y atau A ini B gitu gak ada masalah itu realnya ini apa A, I, X dan seterusnya itu adalah kegiatan jadi inisiasi project kemudian ini disini programming atau apa detailnya simbol-simbolnya kayak gini enak panah arrow gitu melembangkan activity kegiatan menurunkan jangka waktu disini ada waktunya berapa durationnya berapa 30 menit 1 jam 1 minggu 1 hari 1 bulan di di apa di arrow nya ini ada 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 indikator waktunya kemudian anak panah menunjukkan arah kegiatan dari kiri ke kanan jadi sesuai dengan arah panah contoh kegiatan analisa bisnis proses sistem informasi kepegawaian melakukan coding aplikasi sim kepegawaian melakukan testing aplikasi sim kepegawaian jadi before nya before nya coding feature nya adalah testing disini coding disini testing ini atau yang kedua adalah lingkaran atau note gambangan kejadiannya kalau ini coding disini testing itu kejadiannya oke yang ketiga anak panah terputus melambangkan kegiatan semua atau dummy kegiatan semua digunakan untuk membatasi mulanya kegiatan atau penghubung peristiwa perbedaan dummy dengan activity adalah dummy tidak mempunyai duration jadi dummy itu gak ada durasi kalau disini ada durasi nya ada T nya misalkan tadi berapa berapa waktu 30 menit 1 jam 1 hari tapi kalau disini gak ada durasi nya kemudian gak membutuhkan resource manpower equipment atau material berbeda dari dummy nah ini beberapa bentuk hubungan pola AOA kegiatan yang dahulu nya kayak gini jadi ini baru bisa dilakukan activity ini baru bisa dilakukan setelah ada 3 rangkaian activity sebelumnya diselesaikan baru dia masuk kemudian yang kedua kegiatan apa yang mengikutinya jadi misalkan disini ada activity coding disini ada 2 activity lagi apa nih testing atau apa lagi yang berikutnya dan itu jalan secara bersalah-sama atau yang seperti ini kegiatan apa yang dapat berjalan bersama jadi satu kegiatan dia jalan bersamaan apa sorry tiga kegiatan dia jalan di waktu yang bersamaan dimulai dari note yang sama hubungan kebergantungan antara kegiatan nah ini contohnya kayak gini ada kegiatan A dan B ini dibacanya kegiatan B dimulai setelah A nya selesai jadi jadi ini gak akan mulai sebelum A nya selesai kemudian yang kedua kegiatan B dan C dapat dimulai jika A selesai jadi B dan C ini bisa starting setelah A nya selesai jadi ini posisinya idle waiting waiting setelah A nya jalan running atau ini kegiatan C dan D dapat dimulai setelah A, B selesai jadi C, D nya ini bisa starting setelah A, B nya selesai kalau A nya selesai B nya belum selesai maka C dan D nya belum bisa dimulai atau kebalikannya B nya sudah selesai A nya belum selesai C, D nya gak bisa dimulai jadi keduanya harus selesai kalau ini 2 hari disini 4 hari berarti 4 hari baru selesai baru bisa dimulai atau yang keempat C dimulai setelah A selesai A dan B selesai jadi kayak gini yang tadi contohnya jadi ada aktiviti A dan ada aktiviti B kemudian aktiviti C nya itu baru bisa jalan setelah aktiviti A dan aktiviti B selesai jadi aktiviti B selesai maka C nya baru jalan kemudian kegiatan D nya ini dimulai setelah aktiviti B nya selesai jadi gak perlu nunggu A nya selesai misalkan disini A nya 4 hari B nya 2 hari kegiatan C nya ini dimulai setelah 4 hari setelah A nya selesai tapi kalau yang D ini gak nunggu 4 hari nunggu yang B aja 2 hari begitu 2 hari ini selesai D nya bisa langsung jalan ketentuannya yang pertama harus jelas mulai dibaca harus dimulai dari suatu kejadian dan akhir pada suatu kejadian jadi beruntun jadi ada start dan end ada start dan end kemudian harus anak panah digambarkan dengan garis lurus boleh garis patah-patah tetapi gak boleh garis lengkung jadi gak 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 bisa muter-muter jadi cuma satu garis lurus aja kalau garis patah-patah bisa dummy tadi kemudian kecuali dalam hal khusus misalkan panjang anak panah gak ada kaitannya dengan lama waktunya anak panah harus dihindari perpotongan antara anak panah jadi gak bisa crossing gitu ya dalam menggambarkannya kemudian gak boleh ada dummy yang gak perlu kalau gak perlu ada dummy gak perlu dibikin dummy kemudian nama kegiatan ditulis dengan anak panah kemudian durasi kegiatan ditulis di bawah anak panah satuan waktu yang digunakan satu jenis jam hari minggu atau satu bulan jadi harus clear ya satuannya kalau misalkan ada proyek yang satunya satu jam yang berikutnya satu hari dua hari gitu ya maka satu jamnya ini dihitungan sebagai hari jadi misalkan satu jam itu satu hari ukuran satu jam berarti satu per 24 hari untuk pengertiannya jadi satuannya sama jangan sampai ini butuh waktu satu jam kemudian yang aktivitas berikutnya butuh waktu dua hari yang satu jam ditulis satu yang dua hari ditulis dua jadi rancu gak kebaca secara clear padahal yang satu satu per 24 yang satunya lagi dua kali 24 jadi beda satu anak jadi satu anak jadi harus satu jenis jadi activity on error tadi kita dah bahas N1 dan N2 notifikasinya bebas gitu ya anda mau gambarkan huruf mau gambarkan angka bisa juga 1, 2, 3, dan seterusnya atau mau gambarkan N1, N2, N3, N4, dan seterusnya atau A, B, C, D, dan seterusnya di atas ada nama kegiatannya di bawahnya ada durasi kegiatan atau bisa juga nama kegiatan di sininya terus dalam kurung durasi kegiatan itu bisa juga gak ada masalah jadi di dalam kurungnya kegiatan semua bukan kegiatan sebenarnya digambarkan untuk keperluan menunjukkan pasat durasinya 0 jadi contohnya apa contohnya ini misalkan ada sebuah kegiatan kegiatannya A, B, C, D, E, F durasinya ini tiga hari sepuluh hari enam hari lapan hari tujuh hari lima hari pasaratnya A dan B itu startingnya gak ada pasarat jadi dia bisa mulai kapan aja di start awat kemudian C ini baru bisa dimulai setelah A-nya selesai oke kemudian yang D-nya ini bisa dimulai setelah B-nya selesai kemudian yang E-nya ini bisa dimulai setelah C dan D-nya selesai kemudian yang F ini bisa dimulai setelah D-nya selesai oke sampai situ paham ya teman-teman kalau kurang paham bisa di replay lagi nanti saya jelaskan rinci pelan-pelan biar Anda paham dan ngerti bisa ngerjakan tugas oke ini 0 ini adalah start time-nya jadi start inisiasi project-nya saya saya kasih apa note 6 note 0 kemudian kita buat satu garis ini menggambarkan untuk kegiatan A ini 1 kalau ini 0 ini 1 nama kegiatannya apa A durasinya berapa 3 hari A 3 ini inisiasi project-nya 3 hari ini tahapan pertamanya nama project-nya apa A waktunya berapa lama 3 hari kemudian saya masuk ke B ini B saya tarik garis kemudian saya kasih note-nya buat kemudian nama kegiatannya apa nama kegiatannya B waktu durasinya 10 hari ini A dan B selesai kemudian berikutnya saya buat C C itu dimulai setelah A-nya selesai berarti C itu dimulai setelah A-nya selesai setelah A selesai baru ada C A C saya kasih note-nya 3 kegiatannya apa C waktunya 6 hari C-nya 6 hari jadi C baru bisa mulai setelah A-nya selesai kemudian yang D ini 8 hari setelah B cuma perlu diwaspadai teman-teman karena disini yang E ada juga nih syaratnya adalah C dan D jadi berikutnya kita buat ini B 4 ini D-nya ini D-nya ini baru bisa dimulai setelah B-nya selesai D baru dimulai setelah B-nya selesai D-nya ini baru dimulai setelah B-nya selesai jadi setelah 10 hari maka baru bisa dimulai D yang 8 hari oke kemudian berikutnya yang C-nya ini nah ini C-nya apa sorry yang E-nya ini baru bisa dimulai setelah apa nih C dan D C dan D C dan D terus gimana ini not-nya berarti perlu ada dam ini tuh jadi C dan D baru bisa ada E E-nya ini C dan D baru apa sorry E-nya ini baru bisa dimulai setelah C dan D-nya selesai jadi C-nya selesai D-nya selesai disini ada dummy-nya ini gak ada waktunya baru bisa dimulai setelah keduanya ini selesai baru E E-nya ini 7 hari kemudian baru yang terakhir nih F-nya F-nya baru bisa dimulai setelah D-nya selesai jadi F 8 hari baru bisa dimulai baru masuk ke F ini akhirnya not jadi ending time-nya itu pasti selalu di akhir jadi di akhirnya ini pasti dia nyatu kayak gini modelnya gimana cara bacanya cara bacanya gini pertama ini waktu awalnya start inisiasi proyeknya di 0 ini 3 hari kemudian yang B-nya ini 0 ini 10 hari kenapa ini 0 ini karena inisiasi proyeknya disini 0 ini kenapa 3 karena 0 ditambah 3 jadi 3 ini berapa 10 kan berarti 0 ditambah 10 jadi 10 oke berikutnya untuk proyek berikutnya maka start awalnya di hari ketiga nih jadi untuk memulai proyek yang C maka start awalnya di hari ketiga untuk menyelesaikan proyek C maka C itu baru selesai di hari ke 9 kalau yang D gimana start awalnya di hari ke 10 maka ending time ini dimana 18 18 ini lari kemari 18 ini ada 9 kalau ketemu 2 gini ini 18 dan 9 ini 18 dan 9 gitu ya maka output disininya adalah yang paling besar durasi yang paling besar kalau ini 9 ini 18 berarti ini 18 maka di bawahnya juga sama start awal untuk F itu 18 maka ending time disini berapa kalau ini 18 untuk E dibutuhkan waktu 7 hari dimulai dari hari ke 18 untuk F waktu 5 hari dimulai dari hari ke 18 maka untuk F F nya itu 18 ditambah 5 23 kalau ini E nya itu 18 ditambah 27 jadi 25 udah ketemu nih berarti dari start awal sampai akhir yaitu proyeknya ini membuktikan waktu berapa lama yang paling besar 25 hari 25 hari jadi jalur kritisnya 25 hari jadi lama proyek ini kegiatan ini adalah waktu ini 25 hari jadi jalur kritisnya yang mana jalur kritisnya ini B D D kemudian E B D E kalau ACE gimana kalau ACE kalau ACE kan dia ini 3 ini 9 kalau ini 9 ini masuk ini 9 9 7 16 maka gak bisa jadi jalurnya seperti ini jadi A dari B D kemudian ini ada dummy baru ke E jadi 10 tambah 8 18 18 tambah 7 25 10 tambah 8 tambah 7 25 hari lintasan ACE nya gak kritis ACE jadi ACE nya itu 3 tambah 6 tambah 7 ini 16 di bawah 25 hari kemudian lintasan BDF juga gak kritis B nya 10 tambah 8 18 tambah 5 23 ini gak kritis jadi lintasan atau jalur kritisnya itu adalah jalur yang paling lama maksimalnya berapa kalau disini ada nanti maksimalnya 30 hari maka jalur kritisnya 30 hari kalau ada 2 bulan ya 2 bulan paling lama ini ini contoh pertama kemudian ada contoh kedua lagi ini udah ketahuan oke misalkan kegiatannya A sampai G durasinya 3 A 3 hari B nya 2 hari C nya 2 hari D nya 5 hari E nya 3 hari F nya 3 hari G nya 6 hari A dan B nya itu gak ada prasaratnya nih jadi bisa start di waktu inisiasi projek langsung start aja tapi kalau C nya ini baru bisa dimulai setelah A nya selesai D nya baru bisa dimulai setelah A nya selesai E nya baru bisa dimulai setelah B nya selesai F nya baru bisa dimulai setelah C nya selesai G baru bisa dimulai setelah D dan E selesai gimana cara gambarinnya gini sama inisiasi projeknya dulu 0 gitu ya kemudian kita mau gambarin apa A katakan A masuk ke 1 jadi 0 urutannya aja 0 1 nanti berikutnya 2 3 4 dan seterusnya oke A nya itu dibutuhkan waktu 3 hari nah kemudian B nya ini 2 dibutuhkan waktu 2 hari C nya gimana C nya itu dilakukan setelah A nya selesai jadi setelah ini selesai baru ada C C C nya butuh waktu berapa 2 hari kemudian D D nya ini dilakukan setelah A selesai berarti ada cabang disini D nya itu dibutuhkan waktu oh ini E nya dulu sorry E nya dibutuhkan waktu 3 hari jadi E nya itu dilakukan setelah B nya selesai E B nya selesai kemudian nah ini D nya D nya dibutuhkan waktu 5 hari kenapa saya kerjakan yang E nya dulu karena disini anda perlu apa anda perlu di kegiatan berikutnya anda perlu memastikan nih ada gak kegiatan yang bersamaan di waktu yang ada kegiatan yang memang diperlukan untuk kegiatan sebelumnya misalkan kayak ini nih G nya ini baru bisa jalan setelah D dan E nya selesai maka kalau disini ada D dan E maka kita harus pasti ini D nya ini bisa nyatu jadi D nya kemari E nya kemari maka muncul G terakhir baru F yang belum kan F ini setelah C nya selesai ini baru E jadi starting nya di 0 ending nya di 5 gimana ngukur waktu kritis nya kayak gini starting nya 0 disini berapa 3 disini berapa 2 0 tambah 3 0 tambah 2 2 disini ada 3 disini ada 3 disini 2 oke kemudian berikutnya apa ini 2 tambah 3 5 3 tambah 5 8 3 tambah 2 5 keluarnya disini 5 nah ini ada 2 nih ada 8 ada 5 yang diambil yang mana yang lebih besar yang lebih besar yang mana yang 8 jadi yang 8 ini 5 disini ini ini 5 tambah 3 8 ending time yang 8 disini keluarnya 8 yang lebih besar maka 8 tambah 6 14 maka jalur kritis berapa 14 hari jalur mana yang diambil 14 hari A, D, dan G A D G jadi 3 tambah 5 8 tambah 8 tambah 6 14 kenapa B, E, G tidak diambil B, E, G coba kita itu B, 2 E, 3 5 tambah 6 11 kurang dari 14 hari kemudian ACF A 3 C 2 5 tambah 3 8 jadi bukan jalur kritis jadi jalur kritisnya ini A D G 14 hari jadi ya simpel teman-teman kalau misalkan nanti berkaitan dengan tugas saya sudah posting juga tugasnya seperti apa ini berkaitan dengan tugas sebelumnya tugas sebelumnya kan Anda diminta menuliskan judul project research Anda ya kemudian nanti Anda jawabkan aktivitasnya apa aja kayak gini kegiatannya apa aja kalau A sampai Z ya silahkan kemudian Anda estimasi durasi pengerjaan kira-kira berapa masih 2 hari 3 hari 4 hari 5 hari prasaratnya apa aja misalkan aktivitas B dimulai setelah A nya selesai itu prasaratnya nanti Anda bikin gambarnya seperti ini nanti Anda bisa menentukan waktu pengerjiannya berapa lama ini membantu Anda nanti dalam waktu dekat kalau mau buat skripsi kira-kira skripsi Anda akan jadi berapa hari ending time dan itu jadi jadi acuan Anda kira-kira kalau butuh waktu 2 bulan maka Anda harus start 3 hari pertama targetnya apa 2 hari berikutnya targetnya berikutnya hari berikutnya targetnya jadi project itu Anda bisa menyelesaikan waktunya sesuai dengan estimasian dan oke itu saja yang bisa saya sampaikan jangan lupa nanti tadi di pertanganan materi ini saya sudah sering pertanyaan itu Anda tinggal menjawabnya di kolom komentar itu menandakan Anda hadir di pertemuan ke-10 ya teman-teman Anda itu Anda jawab itu kemudian Anda kerjakan quiz dan tugasnya untuk pertemuan ke-11 akan sama tapping seperti ini nanti akan saya umumkan kalau misalkan tapping sudah selesai insya Allah minggu ini kalau ke minggu depan saya rilis nanti tetap ada quiz dan tugas metodenya sama seperti ini di pertanganan materi saya akan buat sebuah pertanyaan dan Anda jawab nanti di kolom komentar untuk mendandakan kehadiran Anda di kuliah di pertemuan tersebut oke itu aja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas latihannya alih kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati